Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda, Pemirsa, menuju ke Pekanbaru, Riau. Ada rekan kami, Muhammad Arifin, di Riau akan menggabarkan agenda dari Paslon, nomor urut 2 di Riau. Silakan, Arifin. Ya, saya dan Pemirsa, memang pada pukul 10 pagi tadi, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan sapari politiknya di kota Pekanbaru. Dalam sapari politiknya atau orasi politiknya di depan ribuan kader dan simpatisannya, dirinya mengungkapkan serap dipitnah, dihujat, diejek, namun dirinya menegaskan kepada relawan dan simpatisan tersebut untuk tidak terpancing dan fokus pada pemenangan Februari 2024 mendatang. Di kota Pekanbaru sendiri, Prabowo dijadwalkan hanya satu agenda kampanye politiknya dan selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan partai-partai pendukung dan dari jadwal yang kita terima, Prabowo langsung berangkat ke Provinsi Jambi untuk melanjutkan sapari politiknya. Di kota Pekanbaru sendiri, Prabowo menegaskan bahwasannya, Capres yang lain serap memiliki data yang salah pada debat kandidat yang diselenggarakan KPU kemarin. Dirinya menegaskan bahwasannya tanah yang dirinya miliki telah diserahkannya kepada Presiden Jokowi untuk kebutuhan ketahanan pangan bangsa Indonesia sendiri. Cesa. Terima kasih Mohd Arifin.